Selamat menikmati Pertanian di Spangtan, Kota Cimahi melakukan vaksinasi hewan peliharaan seperti anjing, kucing, musang, dan kera. Vaksinasi dilakukan guna antisipasi penularan virus rabies dan peluburung yang bisa menular pada manusia atau zoonosis prioritas. Kali ini setiap hewan yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat, dikarenakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan vaksinasi. Tujuannya itu untuk mempertahankan kradikat Cimahi bebas rabies dan peluburung. Kalau untuk peluburung itu unggas, bebek, dan ayam. Sedangkan untuk rabies itu kera, kucing, dan anjing. Pertama ada yang hamil, yang kedua ada yang ada telinga penanah, lalu yang ketiga tadi ada juga yang... Pesah pipis? Pesah pipis, jadi nggak bisa pipis. Itu sebaiknya dipasang katheter disalurkan pipis, maka dari itu disalurkan diobati dulu. Sementara itu salah satu warga putri mengatakan baru pertama kali melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaannya. Dari total 29 hewan peliharaannya, baru satu yang divaksinasi. Ya senang lah ada vaksin gratis gitu. Untuk kondisi hewannya gimana? Sehat. Sehat saja ya? Di rumah ada berapa hewan peliharaan putri? 29. Dalam satu pekan ditargetkan 150 hewan divaksinasi rabies dan flu burung.